Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti ini kemasannya Seperti ini ya, yang ori seperti ini kemasannya Kemudian ini yang motif MGT MGT yaitu mustamin gunung timbul Biasanya kita sering video yang MST yaitu yang mustamin Mustamin atau kembang Kalau yang MGT ini mustamin gunung timbul Baik, biar tidak penasaran Langsung saja ya, kita videokan Kita buka satu persatu bagaimana lebarnya Kita awali dengan ini warna hijau Kayak hijau popos ya, tapi tidak terlalu mudah Ini full sutra, original Bukan kaleng-kaleng Nanti diukur sekalian ya Biar tidak penasaran, seperti ini lebarnya Seperti ini ya, guys Baru-baru Di sini, di sini kelengkapan orinya Seperti ini lebarnya Ayo diukur dulu Kita ukur lebarnya Berapa? Kurang lebih 107 107, 108 ya lebarnya Untuk panjangnya Panjangnya Kurang lebih 107 Kurang lebih 16 Aso berarti Maaf, 116 Ya, 116 Kurang lebih ke 117 Ini jahe tengah Seperti ini jahe tengahnya Jadi ini jahe tengah dengan tangan ya Tenun tangan tradisional jahe tengahnya Tidak dengan mesin Oke lanjut Warna selanjutnya Warna kuning Bagus ya Ini warna kuning ya Warna kuning Bagus banget kuningnya Seperti ini Mantap Bergilah warna kuningnya Yang mau foto lebarnya Bisa hubungi admin ya Ada di deskripsi Seperti ini Lebarnya Yang kuning Ini full sutra Original Bukan kaleng-kaleng Oke Lanjut warna Ungu Oh ungunya ini Ada kombinasi Ada merah-merahnya ya Oh bukan merah apa ya Pink Ada pink Ada pink-pinknya Manis Manis sekali Warna ungu ya Ini ya Warna ungu Mantap Bukan kaleng-kaleng Ukurannya cukup satu Tadi aja ya Ukuran kurang lebihnya Jadi memang Lamiri Ori Katanya dari gudang itu Panjang aslinya itu 120-an 120-an Kemudian Kena jahitengahnya ini Akhirnya berkurang Kadang-kadang ada yang 118 Banyak yang 117 Nah karena diambil dari jahitengahnya ini Lanjut ke warna ungu selanjutnya ya Hampir mirip ya Tapi ada bedanya Di sini-sininya Liris-liris kembangnya itu beda sedikit Mirip warnanya Mirip banget Tapi kalau mau kembaran Insya Allah bisa Seperti ini ya Leparnya ya Bisa dipastikan sendiri Bagaimana tadi Yang pertama Kemudian ini Yang kedua ya Ungu Kemudian Lirisnya itu Kayak warna Merabella Gitu ya guys Mustamin Gunung Ini gunungnya guys Gunung timbul Timbulnya itu Ada di sini Ini timbulnya Mantap ya Mantap 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 Bukan kaleng-kaleng Ini jahitengahnya guys Mustamin Gunung timbul Warna ungu Selanjutnya Ini Warnanya Agak-agak Ijo botol Guys Agak-agak Ijo botol Bukan itu Gimana ya Kalau ini Hitam guys Gimana Sama hitamnya Enggak Oh hitam ya Hitam ya guys Ya Memang kan Kalau Sarung tenun ini Campuran Warnanya itu Kadang-kadang Membentuk warna Hitam Membentuk warna Ijo lumut Dan warnanya itu Kadang Hitam Cerah Hitam Gelap Gimana ya Intinya itu beda Kalau Pewarnaan di Sarung sutra nya Jadi Jadi Jarang lah Kalau Bisa Serakam Ini Timbulnya Mantap 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 Ini Jaya Tengahnya Oke Sudah Tahu ya Kutu Lebarnya Tadi Yang Gita Original Ini Warna Ijo Ijo Apa ini ya Ijo Lumut Ya Iya Ijo Lumut Ini Ijo Lumut Guys Ada Itunya Ada Apa namanya Grimis Grimis Di Tengah Ini Tak Grimis Grimis Motif Seperti Seperti ini ya Warna Ijo Lumut Mantap Bukan Kaleng Kaleng Mantap Mantap Seperti ini ya Ijo Lumut Ini warna Hitam Kombinasinya Ada Orange Orange Oh iya Ini harganya Kurang lebih Rp1.100.000 Ya guys Sama Kayak MST Di budangnya Harganya sama Guys Bahannya Sama Full sutra Original Hitam Hitam Ini hitam Kadang-kadang Di kamera Agak-agak Ijo Ijo Tua Tapi ini Hasilnya Warna Hitam Ada Grimis Grimis Ada Wajik Di bawah Seperti ini Kemudian Ini itu Tulisan Lamir Itu Kena Celupan Warna Dasar Katanya Dari Budang Itu Kena Celupan Warna Dasar Makanya Warnanya Jadi Seperti Ini Ini Ori Ya Kita Cek Yuk Tulisan Lamiri Di atas Bagaimana Ini Jai Tengah Oh Sama Aja Kes Jadi Tulisan Lamir Kena Celupan Warna Dasarnya Asli Original Bukan Kaleng Kaleng Full Sutra Ini Warna Ijo Lumut Beda Sedikit Mungkin Dicorak Corak Corak Itu Ada Grimis nya Lamiri Kenapa Tidak ada Dua Sepuluh Karena Dua Sepuluh Itu Khusus Motif Kembang Kembang Sebanyak Dua Ratu Sepuluh Gitu Guys Karena Ini Kan Bukan Kembang Guys Kembang Cuman Sedikit Kan Nah 210 Itu Kembang Karena Ini Kan Bukan Motif Kembang Ini Motif Gunung Mustamin Gunung Ya Seperti Seperti Motif Yang Penasaran Bisa Hubungi Admin Sarung SHD Surabaya Seperti Ini Ya Guys Kita Cek Yuk Tulisan Lamiri Disananya Ini Jaya Tengah 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 Tangan Tulisan Lamir Ini Kena Celupan Bahan Mantul Full Sutra Baik Kebay Mengkilap Lanjut Warna Apa Ini Hijau Basis Hijau Basis Eh Hijau Daun Atau Hijau NU Biasanya Orang Bilang Ini Hijau NU Guys Kita Buka Ya Ini Haranya Hampir Sama Cuman Ini Agak Lebih Ke Toska Kalau Ini Ijo NU Ini Motifnya Sedikit Beda Di Sekitar Sini Ijo NU Tulisan Lamir Kena Celupan G Sayang Sekali Tapi Ini Kalau Orang Tahu 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 Yang Penting Bahannya Bagus Oh Bahannya Pastilah Ini Full sutra Bahannya Bukan Kaleng Kaleng Seperti ini Lebarnya Ternyata Tulisan Lamir Kena Jelupan Guys Ini Warnanya Hijau NU Warnanya Lebih Gelap Gelap Seperti ini Warnanya Hijau Mana jahat Tengahnya Ini Jahat Tengahnya Dengan Tangan Kemudian Tulisan Lamir Seperti ini Ini Lamiri Cuma Kena Celupan Warna Dasar Jadi Setengahnya Tidak Kelihatan Ini Asli Original Yang Penasaran Foto Leper Bisa Langsung WA Admin Wajik Wajik Ini Bukan Wajik Yang Tadi Wajik Bawahnya Sini Sedangkan Ini Bukan Wajik Selera Kadang-kadang Orang Senang Wajik Kadang-kadang Suka Yang Tidak Wajik Katanya Yang Motif Lama Motif Lama Kan Tidak Wajik Ini Seperti Ini Lebarnya Ini Warnanya Hijau Basis Seperti Ini Tulisan Lamir Oke MGT Mantap Bukan Kaleng-kaleng Kita Cek Ini J Tengah Dicek Juga Sekalian Lamir Ini Kena Jelupan Warna Dasar Tulisannya Lamir Ini Original Original Bukan Kaleng-kaleng Mancap Oh Cek Tanda Original Seperti Ini Baik Terima kasih Telah Menonton Di channel SAD Sarung Surabaya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih